Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam pembicaraan jarak jauh. Kami Inengah Kertabesung dari TAP, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, kembali menyajikan tentang mata kuliah, manajemen, dan kesehatan babi. Pada kesempatan kali ini, topik yang kami angkat adalah pentingnya berternak babi. Nah, babi pada dasarnya merupakan hewan yang sudah didomestifikasi hanya saja tidak semua daerah atau tidak semua orang boleh mengkonsumsinya. Nah, dalam kesempatan ini, kami menyajikan materi ini sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. Bahwasannya hanya pada daerah tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi babi, tentu maknanya akan berbeda. Nah, tapi daerah-daerah yang biasa mengkonsumsi babi, maka pertanakan babi itu sangat penting. Kenapa penting? Nah, sebelum mengulas tentang pentingnya pertanak babi, kami sedikit mengulas tentang klasifikasi ataukah taksonomi dari babi itu sendiri. Nah, babi itu termasuk dalam pilum kordata, kemudian kelasnya itu adalah kelas hewan menyusui atau mamalia, dan kan ordonya itu adalah hewan yang berkuku genap atau artiodactila. Pamilinya itu termasuk swide atau non-rumenansia, karena babi itu pencernaannya itu berlambung tunggal. Kemudian genusnya sus, kemudian spesiesnya, salah satu kami angkat adalah susokropa. Banyak spesies yang lain, seperti suspitatus, kemudian cinis, kemudian siamasir, itu juga ada spesies-spesies yang lain. Nah, sejarah pertanakan babi, pada dasarnya, pertanakan babi itu sudah ada sejak lama, mengikuti peradaban dari peradaban manusia. Catatan domestifikasi, domestikasi itu ada di Asia Barat sekitar 9.000 tahun yang lalu, itu catatannya ada di Suria, kemudian berkembang ke arah Barat, ke arah Sudan, kemudian ke arah Mesir, kemudian naik ke atas, itu mengarah ke Eropa, yaitu ke Yunani sekitar 6.000 sampai 7.000 tahun yang lalu, kemudian ke Eropa Tenggara, termasuk juga Eropa Barat. Nah, sedangkan untuk daerah Asia, perkembangannya belakangan, sekitar 7.000 tahun yang lalu, kemudian mengarah ke Timur, ke Cina, walaupun di Cina itu sumber dari peradaban babi itu sendiri. Kemudian baru ke Amerika, dan ke Asia Tenggara, dan Afrika, itu paling belakang mengalami domestikasi. Nah, awal mula, dari ternak babi yang ada sekarang itu, berasal dari Suspitatus, yang di Cinakkan sekitar zaman Neolitikum, pada 4.900 sebelum masehi, itu di Cina ada dua jenis babi, yaitu Cinis dan Siamese. Kiri-kiri dari babi cinis, ini babi yang masih awal mula sekali, yaitu bulu dominan putih, ataukah hitam, atau campuran antara putih dan hitam. Kepalanya besar, mukanya cekung, telinganya pendek, berdiri tegak, kaki pendek, dengan paha tidak terlalu besar. Kemudian Siamese, kiri-kirinya itu adalah bulu hitam, kemudian dengan kulit agak kemerahan, seperti tembaga. Nah, sedangkan Susukropa, itu di Cinakkan belakangan, yaitu di Eropa, 800 tahun sebelum masehi. Nah, perkembangan dari babi itu sendiri, paling gencar terjadi di Eropa, khususnya di Inggris. Jadi, banyak babi yang ada sekarang itu, berasal dari Inggris. Namun demikian juga ada dari daerah lain, seperti Amerika maupun Denmark. Nah, awal mulanya, bangsa Romawi itu, menyilangkan antara babi Siamese, dengan babi lokal yang ada di sana, yang dikenal dengan babi Napoli. Kemudian di Inggris, juga menyilangkan babi Cinis, disilangkan dengan babi lokal, dan disilangkan kembali dengan babi Napoli. Jadi, ada persilangan tiga jenis babi di sana disilangkan. Jadi, dengan demikian, warnanya itu akan berbeda. Warnanya itu adalah, warna babinya, dominan coklat muda, karena campuran dari Cinis, Siamese, dan Napoli, punggungnya tinggi, kemudian kakinya tebal dan sempit, pahanya kecil, anaknya banyak, produksi susunya tinggi. Nah, kemudian babi yang ada di Amerika, itu, berasal dari babi Inggris, babi Inggris gunung, yang disilangkan dengan Suspitatus. Nah, sedangkan di Asia dan Amerika, itu karena dijinakkan paling belakang. Jadi, babi yang ada sekarang, jenis-jenis babi unggul yang ada sekarang itu, rata-rata itu berasal dari Eropa dan Amerika. Nah, kenapa babi itu penting? Nah, ini karena memiliki keunggulan. Kita bisa melihat data yang ada, bahwa konsumsi daging di dunia, itu didominasi oleh konsumsi daging babi, sebanyak 39 persen. Paling tinggi dibandingkan dengan konsumsi daging yang lainnya. Nah, misalnya, daging unggas, itu 28 persen. Tapi, 26,5 persen. Sedangkan yang lainnya bersumber dari ternak yang lain, seperti kambing, domba, angsa, mungkin kelinci, dan lain sebagainya. Jadi, dengan catatan ini, konsumsi babi itu paling tinggi di dunia. 39 persen. 39 persen. Nah, konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita di antara jenis-jenis babi yang, jenis-jenis daging yang ada sekarang juga, menunjukkan bahwa konsumsi daging babi itu antara 10 sampai 14,3 kilogram per tahun. Ini juga sangat tinggi. Dibandingkan dengan sapi. 9 sampai 10 kilogram per tahun. Kemudian, unggas, 4,4 sampai 10,4 kilogram per tahun. Pada unggas bervariasi. Nah, kemudian konsumsi daging babi terjadi hampir di semua negara. Khususnya di luar negara-negara yang muslim. Jadi, di Afrika, konsumsi per kapitanya 2 kilogram per tahun. Kemudian, Jerman dan Spanyol konsumsi per kapitanya 60 kilogram per tahun. Paling tinggi di antara negara yang lainnya. Jerman dan Spanyol itu sangat tinggi konsumsi daging babinya. Kemudian, di USA juga cukup tinggi. 30,7 kilogram per tahun. Kemudian, di Brazil 9,3 kilogram per tahun. Australia 18,8 kilogram per tahun. Nah, berdasarkan catatan-catatan ini, maka, peternakan babi itu sangat penting untuk dikembangkan. Nah, khususnya, untuk komoditas ekspor. Nah, yang dekat-dekat dengan negara kita adalah Asia Tenggara dan Asia Timur. Di sanalah prospek ekspor daging babi bagi pertenakan yang ada di Indonesia. Pertanakan-pertenakan babi di Indonesia juga sudah terfokus di beberapa daerah seperti di Indonesia Timur maupun sekitar maupun sekitar patam. Pertanakan babi juga mendominasi pertenakan di Bali karena budaya dan kepercayaan memungkinkan untuk itu. Nah, khusus untuk daerah patam memang diupayakan untuk komoditas ekspor ke Asia Tenggara Singapura Filipin dan daerah lainnya juga ke Asia Timur seperti Cina, Korea, dan Jepang. Nah, pengembangan ternak babi Dalam pengembangan ternak babi tentu ada tantangan atau hambatan yang dialami. Dalam hal ini hambatan yang dominan adalah adanya hambatan perdagangan internasional karena masing-masing negara punya cara untuk melindungi komoditas negaranya. Jadi, negara-negara yang memproduksi babi tentu berupaya agar tidak ada daging babi masuk ke daerah, ke wilayahnya atau ke negaranya. Jadi, sebagai upaya untuk perlindungan. Itu merupakan tantangan. Kemudian ternak babi juga bersaing dengan produk daging lainnya. Misalnya dengan daging ungas atau daging sapi persaingannya juga tinggi. Juga kualitas daging. Masing-masing daging di antara jenis-jenis babi itu berbeda kualitasnya. Itu juga merupakan suatu tantangan. ada yang dagingnya tinggi lemaknya, kemudian ada yang rendah lemaknya. Nah, variasi ini tentu disesuaikan dengan selera konsumen. Dengan demikian, dalam pengembangan ternak babi ini, ada berbagai upaya yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah kualitas bibit. Bibit sangat menentukan keberhasilan dari produksi. Bibit yang baik, tentu produksinya akan baik, jika diikuti dengan manajemen pembeliharaan baik. jadi bibit yang menentukan. Makanya sekarang ini, peternak itu cenderung mencari bibit yang menguntungkan cepat besar, kemudian cepat bisa berproduksi. Kemudian efisiensi produksi. Efisiensi juga sangat menentukan dalam keberhasilan pengembangan ternak babi. Seberapa besar peternak itu mampu efisien memanfaatkan peternakannya sehingga menghasilkan produksi yang tinggi, maka perkembangannya akan semakin baik. Nah, salah satu juga yang lain dari upaya yang harus ditempuh adalah penyakit. Sekarang ini sedang melanda peternakan babi penyakit-penyakit yang bahkan sampai menimbulkan kematian 100% yang dikenal dengan African Swine Pever jadi morbiditas dan mortalitasnya hampir 100%. Jadi babi yang ada ususnya yang ada di Indonesia sekarang itu sedang dilanda penyakit ASF hingga kematiannya lebih dari 80%. Bisa dilihat mungkin seperti di Bali atau di sekitaran Medan atau mungkin di NDD kejadian ini sudah melanda dan ini amatan yang terbesar yang harus dicari jalan keluarnya sehingga peternakan babi akan tetap berkembang. Dengan demikian ke depannya jadi peternakan babi yang efisien itu akan berkembang akan lebih berkembang sedangkan peternakan yang tidak efisien akan menghilang. Kenapa? Persaingan itu akan tetap tinggi. Persaingan antar negara kemudian antar peternak sangat tinggi sehingga lambat laun peternakan yang tidak efisien maka akan kalah bersaing dan akan menghilang. ini sudah terjadi di beberapa daerah negara yang di beberapa negara maju sudah terjadi. Nah sebelum nanti kita berbicara banyak tentang ternak babi ada baiknya kita tahu bagaimana karakter babi itu sendiri. Jadi keburukan dari ternak babi. Ternak babi dikenal sebagai pemalas. Jadi makan kemudian tidur kemudian makan lagi. Tidak pernah babi itu digunakan sebagai tenaga kerja berbeda dengan sapi maupun kuda atau kerbau. Jadi babi itu sebagai ternak yang pemalas. Siang atau pagi-pagi itu sudah ribut minta makan setelah dikasih makan tidur kemudian setelah tidur sore minta makan lagi ribut itu pemalas. Kemudian yang kedua babi itu sebagai hewan yang jorok jadi baunya sangat keras sehingga peternakan babi itu harus jauh dari perumahan karena jorok baunya keras limbahnya itu sangat mengganggu sehingga tidak diterima di sekitaran perumahan. Nah keburukan yang lainnya pemakan segalanya jadi babi itu makan sayur buah-buahan mau kemudian daging juga mau nasi juga mau bahkan di Bali pakan utama di beberapa tempat khususnya di Bali Selatan memanfaatkan limbah hotel untuk makanan pokoknya itu hasilnya juga bagus jadi limbah-limbah hotel seperti limbah restoran itu dimanfaatkan sebagai pakan ternak nah keunggulan dari di samping keburukan juga ada keunggulan dari ternak babi yang pertama ternak babi itu efisien memanfaatkan makanan jadi dengan kualitas pakan yang biasa saja akan mampu dan tumbuh baik dan menghasilkan berat badan dalam 5 bulan itu 100 kg jadi pada sapi tidak akan terjadi seperti itu ini hanya pada babi jadi karena konversi pakan pada babi sangat baik jadi dalam 5 bulan mampu mencapai berat 100 kg tentu ini kecepatan ini diimbangi oleh pemilihan pipit yang baik kemudian keunggulan yang lain karkas karkas kadar karkasnya cukup tinggi 65-70% berbeda dengan sapi itu hanya 56% jadi karkas pada babi itu sangat tinggi itu 65-70% sedangkan pada sapi hanya 56% kemudian pada babi itu bersifat prolipik jadi babi itu mampu beranak banyak dalam satu kelahiran berbeda dengan sapi sapi dalam satu kelahiran hanya menghasilkan satu ekor tapi kalau pada babi bisa lebih dari 12 ekor rata-rata 12 ekor per kelahiran kalau nanti dalam setahun bisa dibuat 3 kali kelahiran bisa menghasilkan 36 ekor tapi umumnya itu dalam setahun itu 2 kelahiran masa kemudian juga lebih singkat 114 hari atau pada sapi 240 hari sehingga pada sapi hampir setiap tahun baru bisa melahirkan satu ekor tapi kalau pada babi dalam setahun bisa dimaksimalkan sampai 3 kali beranak persifat fleksibel nah ternak babi bisa dijual kempat saja bisa dijual setelah disapai biasanya bisa dikonsumsi untuk babi guling atau umur 2 bulan juga bisa 3 bulan juga bisa bahkan bisa dijual sampai umur setahun jadi bisa dijual kapan saja kemudian kadar lemaknya tinggi dengan kadar lemak yang tinggi otomatis daging babi akan lebih empuk dibandingkan dengan daging sapi kalau daging sapi keras tapi kalau daging babi empuk dan cita rasanya juga sangat baik kita rasanya baik sangat baik karena kadar lemaknya yang tinggi kemudian mampu beradaptasi khususnya mampu teradaptasi terhadap pakan yang diberikan diberikan pakanan pelet mampu dia beradaptasi diberikan makanan daging mampu nasi pun mampu tetapi ternak babi ini tidak mampu beradaptasi kalau diberikan atau terpapar oleh sinar matahari secara langsung jadi dia tidak mampu bertahan jika diberikan sinar matahari secara langsung kemudian kotorannya juga bisa bermanfaat baik buat pupuk maupun hantihama kemudian bermanfaat dalam dunia kesehatan bahkan para dokter khususnya dokter bedah dalam melakukan operasi belajar mengoperasi itu dengan memanfaatkan babi sebagai media pembelajaran khususnya pada bedah mungkin ini secara anatomi maupun secara fisiologis mendekati ke manusia jadi sebelum jadi mau melakukan pembedahan pada manusia maka dilatih pada babi dan juga produk-produk dari babi itu bermanfaat untuk kesehatan manusia misalnya babi juga bisa pankreasnya bisa menghasilkan insulin transparin transplantasi jantung khususnya pada katuk jantung itu memanfaatkan jantung atau klep jantung dari babi kemudian heparin itu berasal dari dinding usus halus pada babi bibrin yang berasal dari darah kaya akan asam amino bisa dimanfaatkan pada pemberian impus juga kapsul itu diambil dari kulit babi yang banyak gelatinnya kemudian placenta banyak dimanfaatkan sebagai bahan-bahan kecantikan seperti facial handbody lotion dan lain sebagainya kemudian bulu babi bisa untuk kuas kosmetik atau kuas tembok juga bisa kita dimanfaatkan kemudian pertumbuhan babi pertumbuhan babi sebelum mengulas tentang pertumbuhan babi ada manfaat lain dari ternak babi pada umumnya babi di samping sebagai produksi dalam beberapa tempat babi juga dimanfaatkan khususnya pada peternakan tradisional itu sebagai pemanfaat limbah atau di bali dengan diistilahkan dengan tatakan banyu kemudian juga di beberapa tempat babi dipakai sebagai sarana hiburan kami lihat di thailand memanfaatkan babi sebagai sarana hiburan sebagai lomba yang ditonton oleh banyak orang juga babi sekarang ini banyak dipelihara untuk hewan kesayangan yang entah tidak tahu kenapa memanfaatkan babi sebagai hewan kesayangan tapi perlu digarisbawahi bahwa ternak babi itu adalah ternak yang cerdas cerdas cerdasannya hampir sama dengan pada anjing maupun pada kucing itu manfaat lain dari ternak babi nah pertumbuhan babi babi itu yang baru lahir itu kepalanya membesar kakinya panjang tubuhnya kecil dan di awal-awal pertumbuhannya itu yang dominan tumbuh itu adalah kerangka tulang semakin bertambahnya umur baru dia pertumbuhannya itu ke arah otot nah sampai umur tertentu lebih dari umur setahun pertumbuhannya itu ke arah lemak nah dengan demikian dalam memilih babi juga kita bisa menentukan apakah yang sedikit lemaknya atau tinggi lemaknya kalau umur yang muda untuk babi kuling ya carilah babi-babi muda sehingga lemaknya sedikit nah lemak ini semakin tua umur babi maka lemaknya menumpuk di bawah kulit babi babi juga punya kolostrum yang kolostrumnya jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan sapi mergisinya sangat bagus kalau dari komposisinya itu sangat baik dibandingkan atau lebih bagus dibandingkan dengan kolostrum pada sapi kemudian percepat pertumbuhan pilih usus jadi kolostrum yang kita berikan ke anak babi itu akan mempercepat pertumbuhan pilih usus dengan demikian percepatan penyerapan bahan-bahan yang kita berikan bahan makanan di dalam usus kemudian kolostrum juga sebagai kegembalan tubuh yang pasif di sana banyak antibodi pada kolostrum sehingga otomatis sebagai pencegahan terhadap penyakit yang bersumber kolostrum kekebalan ini bersumber dari induk yang dipindahkan ke anak babinya dengan demikian anak babi yang sudah mendapatkan kolostrum tentu akan lebih tahan terhadap penyakit jadi memperbesar dan memperberat usus sehingga penyerapan nutrisi lebih meningkat ini peran dari kolostrum nah ini fungsi ternak babi ternak babi sekarang ini dimanfaatkan untuk bisnis itu di zaman modern ini dimanfaatkan untuk bisnis bahkan harga babi sekarang ini belum pernah diatur oleh pemerintah nah ini kadang-kadang menjadi keuntungan bagi peternak terutama pada fase-pase dimana konsumsi ternak babinya tinggi dengan demikian harganya akan naik misalnya di Bali mendekati hari raya galungan maka konsumsinya akan tinggi dengan demikian harga babinya akan naik dan ini peran pemerintah belum pernah mengatur harganya dan ini dengan peluang yang baik bagi peternak beda dengan ternak sapi mendekati hari raya maka harga ditekan dengan mendatangkan sapi-sapi dari luar negeri dengan demikian keuntungan peternak turun nah pada babi tidak ada pengaturan seperti itu nah ternak babi juga berfungsi sebagai sambilan jadi tidak sebagai usaha pokok itu bagi peternakan rakyat tapi kalau peternakan yang sudah modern tentu ini merupakan bisnis dan itu sebagai ternak pokok bukan sebagai sambilan di keluarga beberapa keluarga khususnya di Bali yang memelihara indukan 2-3 ekor 1-3 ekor tentu ini merupakan sambilan atau sebagai tabungan atau sebagai upacara hanya mempersiapkan saya memelihara babi untuk nanti akan ada upacara jadi saya pelihara babi yaitu sebagai sambilan kemudian ada juga sebagai hiburan tadi sudah jelaskan di salah satu tempat di Thailand dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dimana orang yang masuk ke daerah itu harus bayar tiket nah babi adalah omnipora jadi pemakan segalanya makan daging makan tumbuhan bahkan di Bali itu sebagai istilahnya sebagai tatakan banyu kalau banyu di Bali itu artinya limbah dapur jadi sebagai penampung limbah dapur nah babi itu fungsinya sebagai hiburan mungkin salah satu babi itu ditenggarai sebagai mamalia yang paling cerdas kecerdasannya akan sama dengan anjing dan kucing sehingga dimanfaatkan sebagai hewan kesayangan ataukah sebagai sarana hiburan nah pasil pertumbuhan dari babi babi itu mengalami tiga pasil pertumbuhan yang pertama pasil starter atau pasil satu jadi baru lahir sampai dua bulan jadi pertumbuhannya itu sekitar 250 gram per hari itu sedang dan lebih dominan yang tumbuh itu adalah rangka terima 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih.